Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru Pudionugroho menyebut, hingga triwulan ketiga tahun 2020 ini, realisasi pendapatan negara untuk wilayah sumbar baru mencapai 58 persen. Kondisi ini menurut Heru sudah sangat baik apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan ekonomi sumbar. Hal itu disampaikannya usai penyerahan DIPA Kementerian Lembaga dan daftar olokasi TKDD 2021 di Padang, Sumatera Barat, Sabtu 28 November. Heru menyebut, realisasi belanja yang berasal dari APBN untuk sumbar pada tahun 2020 ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2019 lalu. Hingga minggu ketiga November 2020, realisasi belanja kementerian dan lembaga disumbar mencapai 78 persen dari pagu. Sementara untuk transfer ke daerah dan dana desa hingga November terrealisasi 92 persen dari pagu yang ditetapkan, sehingga diperkirakan pada akhir tahun 2020 ini semua anggaran yang ditetapkan awal tahun lalu optimal terrealisasi. Ya kalau kita lihat tren pertumbuhan ekonomi kan sudah semakin membaik gitu ya, walaupun masih minus tapi minusnya sudah semakin berkurang gitu ya, ya Sumatera Barat ya, jadi mungkin dari bulan 2 kemarin sekitar 4,94, ya sekarang sudah 2,87 kalau nggak salah ya. Artinya ada tren untuk membalikan gitu ya. Dari bulan 4 kita harapkan juga akan semakin mendekati positif, sehingga penerimaan negara pun juga akan semakin membaik. Heru menambahkan tetap beroperasinya proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, revitalisasi jembatan pada sejumlah daerah, serta pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang, menjadi salah satu faktor realisasi belanja yang berasal dari APBN untuk sumbar berjalan optimal di tahun 2020 ini. Dari kota Padang, Sumatera Barat, Van Diogari, kantor berita antara muartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.